selamat menikmati tentang tutorial visualbasic.net ada pun judulnya cara membuat form pencarian data pada data grid view baiklah langkah-langkahnya kita bikin dulu kita lihat dulu latihan kita kemarin ya, yang kemarin ini cara membuat kode otomatis ya yang ini saja kita copy kita paste ya namanya kita ubah menjadi cara membuat form pencarian pencarian di data grid view ya kalau sudah kita masuk ya kita buka ininya aplikasinya yang kemarin ya kalau yang kemarin kita nah coba kita jalankan dulu ya nah ini dia cara membuat nomor penomoran otomatis ya jadi dia kalau kita kalau kita input dia akan tampil nick nick yang terakhir nick 005 dia akan melanjutkan jadi nick 006 ya kita tutup kita tutup ya kita lihat formnya ya di formnya ini kita akan menambahkan label dan textbox ya ini kita naikkan sedikit ya misalkan segini ya ini kita teringkan sedikit disini kita copy saja ya kita letakkan disini ini ini juga kita copy kita letakkan disini ini kita pelebar ya ini kita bikin namanya cari data ya ya ini kurang kurang lurus ya ya ininya dia menjadi textbox berapa ini textbox 5 ya ya kalau ini sudah sekarang kita mencoba memasukkan codingnya di textbox 5 ini ya kita klik dua kali ya disini kita panggil dulu call koneksi ya terus cmd sama dengan bagian masih bingung ya lihat dulu video yang sebelumnya ini karena kelanjutan dari video yang sebelumnya new sql comment oke ya new sql comment select select all ya toko bintang all from tbl nah ini tabel yang kita tabel kita kemarin tbl karyawan ya karyawan where where apa namanya nama nama karyawan ya hmm nama ya nama ya likes persen kedua dan textbox 1 text textbox text1 text dan lagi petik 2 persen petik 1 com 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 col RD sama dengan CLD Execute Reader Execute Reader Execute Reader RD ref Execute Reader Ip RD.restron Miren Como koneksi Miren 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 Kita lihat dulu ini AD, RD, SQL Data Reader Call koneksi DA Sama dengan New SQL Data Adapter New SQL Data Adapter Buka kurung Betik 2 Select Bintang From TBL Karyawan 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 Per nama Per nama Light 1 Persen Petik 2 Dan Textbook Text 1 Text 1 Text 1 Text 2 Text 1 Dan ketik 2 Persen Ketik 1 Coma Coma Ds New Data Set Update Text 2 ôn D A Fill Ds Do To time Fe wheel Te Udah, data grid view 1, data source, data grid Unit 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 ya ada the grid view satu ya namanya data grid view satu titik data source sama dengan is titik table ketemu data grid view satu write only true data grid view satu titik write only sama dengan true ya terus and if and sub also then ada answernya setiap dua ya kalau sudah coba kita simpan dulu ya coba kita jalankan ya coba kita klik disini namanya Ali sebentar ya oh maaf ini text box text berapa kita ini tadi kita lihat dulu ya ini text box text box 5 ya text box 5 ini salah nih ini text box 1 text box 5 ya kalau sudah coba kita simpan coba kita jalankan ya misalkan kita ngetik disini AA nah itu ya dia langsung tampil nama yang ada kata AA nya ya atau kita ubah juga misalkan Ali ya yang Ali Baba yang dapat ya misalkan namanya u nah ini yang ada u nya ya oh ini salah ini coba kita ini kita tidak ada menu edit ya jadi seperti inilah langkah-langkah dalam membuat cara membuat form pencarian data pada data grid view ya kita lihat lagi ininya codingnya nah seperti ini ya call koneksi ya kita mengkoneksikan dulu database nya udah itu kita gunakan perintah cnd select from tabel karyawan where nama ya nama dari nama karyawannya ya dicari berada di text box 5 ya ya seperti inilah langkah-langkahnya bisa dicoba bagi yang baru pertama kali nonton jangan lupa di like subscribe komen di share ke teman-temannya dan terakhir loncengnya diaktifkan saya cukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir selamat ke terakhir 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 Terima kasih.